Eits, kita pause dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang mau nonton video lainnya, jangan lupa klik tombol notifikasi di bawah ini nih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share di media sosial kalian. Yuk, kita lanjut lagi videonya. Hai, setelah lupa, saya Chef Dian dari Jakarta International Pastry Academy. Jakarta International Pastry Academy, atau yang dikenal dengan JIPA, merupakan tempat pelatihan bagi praktisi di bidang pastry, bakery, dan cokolateri. JIPA menawarkan pelatihan baik dalam kelompok maupun privat kepada masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan dan talenta di bidang ini. Berlokasi di Ruko Sentra Bisnis Arta Gading, JIPA sudah berdiri sejak tahun 2015. Selain pelatihan yang ditawarkan, JIPA juga menawarkan pengembangan resep-resep baru untuk keperluan bakery maupun cafe. Follow sosial media kami di Facebook dan Instagram. See you at JIPA! Hari ini, saya akan membuat chocolate cupcakes. Yuk, kita lihat balinannya. Untuk membuat chocolate cupcakes, pertama, kita masukkan dulu gula dan juga margarit. Kita akan kocok dengan whisk sampai dia creamy. Kita akan kocok dari cepatan tinggi sampai dia creamy atau warnanya berubah menjadi putih sunnya. Setelah campuran margarit dan jayu gula ini creamy atau berwarna putih kekuningan seperti ini, kita bisa tambahkan telur sedikit-sedikit. Biarkan tercampur rasa terlebih dahulu sebelum menambahkan berikutnya. Kalau diperhatikan, seluruh yang digunakan haruslah dalam kondisi seluruh ruang dan jangan dingin. Kenapa? Karena jika seluruh dalam kondisi dingin, ia akan membekukan margarit atau butter yang ada di dalam campuran ini. Sehingga akan membuat campuran adonan ini tidak menyukai dengan baik. Tidak menyakut dengan baik. Setelah itu, kita bisa campurkan tanah bahan kering yang terjadi di dalam kondisi dingin kondisi yang rendah. Aku mulai tenang. Kukupan powder. Dan juga baking powder. Kita akan memasukkan susu cair dengan bahan-bahan kering secara bergantian ke dalam campuran telur. Kita aduk dulu hingga rata, lalu penambahan yang kedua. Oke. Nah, kita habiskan bahan-bahan kering. Kita aduk dulu hingga rata dan kita persiapkan cup untuk capi. Setelah semuanya tercampur anak, kita pindahkan ke dalam piping bag dan kita siap untuk mengisi cup untuk capi. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita menggunakan baking powder di dalamnya, jadi untuk ukuran kaki ini kita harus sisakan kurang lebih setengah sentimeter dari permukaan atasnya supaya dia tidak lumayan. Kita akan panggang tapi kesini selama kurang lebih 20 menit pada suku 170 derajat celcius. Selamat datang, tapi harus kita diamkan dan dinginkan terlebih dahulu sebelum kita dekor. Di sini saya sudah menyiapkan buttercream yang sudah saya beri dengan perasam boka. Pas terkovers, bisa menggunakan buttercream dengan pewarna lainnya, sesuai dengan selain. Saya menggunakan spruid bintang di sini. Lalu saya akan membuat bagian palingannya. Lalu bagian hidungnya. Kita gunakan fondant berwarna hitam. Untuk membuat bagian mata sedikit saja, kita bulatkan. Dan kita ambil sedikit lebih besar untuk membentuk hidung. Kita bentuk seperti segitiga. Lalu di sini kita buat sedikit belahat. Dan juga lubang hidung. Kita letakkan bagian tengah. Terakhir kita buat lidahnya. Ambil fondant dengan warna pink. Lalu kita bentuk menyerupai seperti lidah. Selipkan bagian bawah. Selipkan bagian bawah. Lucu kan? Jadi dari Coklat Kapit kita dengan tema anjing pudel. Mudah kan cara membuatnya? Dicoba di rumah ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.